Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihin astahainu wa'alaumurid dunia wa'atin Wassalatu wassalamu'ala asurafil anbiya'i wal mursalin Wa'ala'alihi wa suami'i ajma'in alhamdulillah Sahabat dimanakun berada, Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya Tetapi disini kita akan melanjutkan mazaran dari kitab Alhamdulillah Yaitu Wa'akasamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa'akasamu'u salatatun ismun wa'fi'l ul-harfu'n ja'alimahna waksa mohon tawit biru-biru dundumane kalam iku salah satu ono teluk bupane ismunya iku isi muwafi'ilunan vinyilwa harfungan haraf jahakan toko poharaf lima'nan marimah nane nasa disini itu menerangkan tentang bagian-bagian kalam dimana bagian-bagian kalam tersebut itu ada tiga yaitu yang pertama kalimah isin yang kedua kalimah vinyil dan yang ketiga kalimah haraf atau huruf sebelum lebih detail sahabat harus lebih tahu dulu apa itu kalimah isin apa itu kalimah vinyil dan itu kalimah haraf kalimah isin kalau diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu kata benda sedangkan untuk kalimah vinyil yaitu artinya kata kerja dan yang terakhir kalimah haraf atau huruf yaitu kata sambung jadi di dalam bahasa haraf itu kalimah itu cuma ada tiga kalau enggak kalimah isinnya kalimah vinyil kalau enggak kalimah vinyil kalimah haraf Alhasil semua yang ada di dalam Al-Qur'an atau di kitab-kitab lainnya itu kalimahnya cuma tiga kalau enggak kalimah isinnya kalimah vinyil dan kalau tidak kalimah vinyil kalimah haraf insyaallah nanti kalau sudah selesai pertama ini kita akan langsung praktek mencari kalimah isin mencari kalimah vinyil dan mencari kalimah haraf insyaallah pertemuan nanti ya kalau sudah selesai materi tapi yang pertama itu bakalam begitu untuk selanjutnya kita akan mengetahui tentang definisi kalimah isin ya atau ta'rifnya kalimah isin yaitu hiya kalimantun dalaj ngalah makna fi nafsiha walang taktari bisa manimuatma hiya utawi kalimah isin iku kalimantun kalimah dalaj kanuduakan opo kalimah walang makna inatasnya makna atau arti fi nafsiha in dalam awang deweke kalimah olang taktari dan orang bubarengan opo kalimah bisa mangin kelawan mongso atau zaman buat dengan kelawan pasti jadi kalimah isin adalah kalimah yang menunjukkan arti dengan sendirinya dan tanpa disertai dengan zaman atau waktu jadi maksud dari definisi kalimah yang menunjukkan arti dengan sendirinya itu kalimah isin tersebut itu sudah memiliki arti atau dalam kata lain itu kalimah isin itu kalimah yang mandiri artinya tidak diikutkan dengan kalimah lain yaitu kalimah haraf atau kalimah fingin kalimah isin tetap sudah memiliki makna begitu kita nanti kalau kalimah haraf kalimah haraf atau limah huruf nanti menuntukkan kalimah lain kemudian walang taktari bisa manimuatma dan tanpa disertai dengan zaman disini saya contohkan yaitu Zedun ya Zedun itu adalah nama orang jadi Zed itu tidak terikat oleh zaman atau masa atau waktu jadi pagi ya Zed, siang ya Zed, malam ya Zed setelah akan atau sedang itu ya tetap Zed jadi tidak terikat oleh zaman atau dengan kata lain Zed itu tidak pas jika dikatakan setelah Zed sedang Zed kemudian akan Zed otomatis disini di dalam bahasa haraf itu ya tidak pas karena zaman waktu atau masa itu ada di kalimah fingin ya karena kalimah fingin tersebut adalah kata kerja ya otomatis yang namanya kata kerja itu telah dikerjakan sedang dikerjakan dan akan dikerjakan baik itu nanti keterangannya nanti setelah kalimah isim ya jadi simpatnya intinya kalimah isim itu adalah kalimah yang menunjukkan arti dengan sendirinya tanpa terikat oleh zaman atau waktu contoh lagi misalkan masjidu masjid ya masjid tidak tergantung oleh zaman ya setelah masjid sedang masjid akan masjid otomatis tidak pas ya jadi simpatnya intinya kalimah isim adalah kalimah yang menunjukkan arti dengan sendirinya dan disertai dengan zaman insya Allah pertemunya selanjutnya kita akan belajar mengenai tanda-tanda kalimah isim atau jiri-jiri dengan kalimah isim supaya lebih parang mana kalimah isim, mana kalimah fingir dan mana kalimah haraf mudah-mudahan ada manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati